AC Milan meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Genoa dalam lanjutan babak 16 besar Coppa Italia di San Siro, Jumat, 14 Januari 2022, Dini Hariwib. Sebelumnya, AC Milan dan Genoa harus melanjutkan laga setelah skor imbang 1-1 bertahan selama 90 menit. Genoa lebih dahulu membuat gol pada menit 17 melalui Leo Ostigat dan baru disamakan Olivier Giroud selepas turun minum menit 74. Untuk pahlawan kemenangan AC Milan pantas disematkan kepada dua pemain yang mencetak gol di babak extra time. Mulai dari Rafael Liao yang membuat gol ke gawang Genoa pada menit 102. Kemudian Alexis Seilemeikers yang mempertegas kemenangan AC Milan atas Genoa menjadi 3-1. Tuan rumah AC Milan langsung mengambil alih serangan sejak laga dimulai. Serangan pertama AC Milan datang dari pergerakan Daniel Maldini yang merangsat ke kotak penalti Genoa. Memasuki menit 10, AC Milan masih mendominasi serangan ketimbang musuhnya. Genoa membuka keunggulan berkat gol sunggulan Manolo Portanova yang memanfaatkan operan kendangan sudut Leo Ostigat. Skor pun berubah 0-1 untuk keunggulan Genoa atas AC Milan. Pada babak extra time, AC Milan mampu mencetak dua gol untuk memastikan kemenangannya. Mulai dari Rafael Liao yang membuat gol ke gawang Genoa pada menit 102. Kemudian Alexis Seilemeikers yang mempertegas kemenangan AC Milan atas Genoa menjadi 3-1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!